Baik, kemudian pertanyaannya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari also Muhammad. Buya Afwan mau bertanya di luar tema. Yang dimaksud menikah zeker Allah itu bagaimana Buya? Apakah jika ada orang soleh namun tidak segani datang mengkhitbah? Tapi dalam hati tidak menyukai laki-laki tersebut. Jika kita terima karena semata ingin rido Allah, Allah apakah itu yang dimaksud menikah karena Allah Bu ya mohon penjelasannya singkatnya pertanyaan begini Hai gimana sih nikah karena Allah kalau seandainya ada laki-laki baik meminang anda Hei anak gadisku ada laki-laki baik-baik beragama lalu meminang anda apakah serta-merta anda terima atau tidak Hai Nabi menyebutkan ida ja akum mantar donna dina huwa khulukuhu fakbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir jika datang kepadamu Hei anak gadisku laki-laki yang engkau ridho agamanya dan ridho akhlaknya kau senang agamanya dan senang akhlaknya terima kalau tidak akan jadi fitnah dan akan musibah besar ini jangan disalah artikan kaum pria seenaknya saja langsung kamu enggak tahu saya Ustadz enggak nerima awas ya kena hukuman Allah ntar dulu maka aja kalimat Nabi lho deki kalimat cerdas semua kalimat Nabi kalimat cerdas cuman Nabi mengucapkan begini ida ja akum mantar donna dikembalikan kepada anda terdon anda ridho dinahu agamanya hulu kau bukan ida ja akum mutadayinun orang beragama atau mutakhallikun orang berakhlak tidak tapi Nabi mengatakan ida ja akum mantar donna jika engkau ridho agamanya sebab agama ada agama kelas ma'arifi sama amali begini loh ya beragama itu berbeda-beda ada orang dianggap mutadayin beragama tapi sifatnya ma'arifi punya ilmu tapi amalnya pas-pasan tidak haram saja sisi lain coba seorang laki-laki punya ilmu banyak tapi dia sibuk disini sehingga amalnya tidak terlalu banyak kesundahannya hanya pas-pasan mungkin dia lebih banyak ngajar dan sebagainya ini hati-hati kebanyakan Ustadz begitu sadar ya Ustadz kalau tanya solatnya tidak terlalu banyak dan sebagainya ketemu sama seorang wanita yang dikenal mutadayinah orang yang agamanya baik rajin ibadah rajin sholat rajin dikir rajin ini akhirnya semuanya dapat informasi gimana calon suamiku calon suamimu Masya Allah agamanya satu lagi sang suami lah calon suami bagaimana calon istri saya calon istrimu adalah agamanya kuat menikah cara pandangnya beda sang istri berkata mana katanya ilmunya banyak jalan sholat malam dikit banget sholat malamnya anak-anak memang beragamanya beda modelnya sang suaminya juga begitu enggak ngerti apa-apa biar tuntuh hajudnya Masya Allah Duhan enggak pernah putus dikirnya tapi enggak ngerti apa-apa dia nah kan cara pandangnya beda sebab masalah tadayun itu adalah penyesuaian juga pardon kau sesuai kau senang jadi tadayun yang anda inginkan ketua apa yang penting bukan ahli maksiat deh gitu loh kalau padayun itu beragama mungkin secara ma'rifi ilmu amali amal ada tapi yang kedua adalah terdona hulu kau akhlaknya akhlak itu anda harus ridho dengan calon itu misalnya apa watak kebiasaan dan sebagainya bukan berarti semua akhlak baik anda senang loh ya tidak semua akhlak baik anda senang akhlak baik yang tidak cocok dengan anda mungkin akhlak baik pada dirinya orangnya adalah akhlaknya baik tidak terlalu ambisi urusan apa-apa baik akhlaknya jadi semuanya ala keadaannya akhlak baik gak dikuasai dengan tamak akhlak yang baik sementara anda punya mantu itu pengen yang bisa meneruskan ini perjuangan ini jangan yang rimastad mertua saya yang penting saya ngajar di musola kecil ini sudah cukup saya enggak perlu lah saya terkenal saya tidak ingin masyur sementara mertuanya punya pondok beskudde pengen kamu harus ini berjuang di sini enggak ketemu dong padahal bahkan dia jadi turdon termasuk akhlak perilaku watak dan sebagainya penting maka dalam hadis nabi hasab itu adalah watak pribadi karakter dan sifat-sifat hasab maka tidak serta-merta kalau ada orang ba orang alim orang soleh datang kepada anda lalu anda terima tidak tidak serta-merta begitu harus anda perhatikan dong ada orang baik tapi mohon maaf kalau ngomong lantang keras tapi tidak jahat dia sementara anda paling nggak bisa dengar suara makanya anda pilih yang lainnya tapi ingat ada empat kan dalam pilihan kita lijamaliha limaliha boleh anda sebagai anak gandis kalau milih suami yang ganteng dan memang biasanya sebelum ketahuan rekeningnya punya kelihatan wajahnya dulu kan begitu setelah itu baru limaliha bolehlah hartanya boleh anda tanyakan kira-kira dia punya perusahaan kerja dimana mapan atau belum wakilannya mapan bagaimana dia ditur terus mapan mapan tidur tidur kan namanya numu nauman kata kerja itu namanya santri santri lalu belajar nah itu kacau kadang-kadang nah ini kerjaannya mapan bolehlah anda melihat kegantengannya kemapanan kerjaannya lalu yang ketiga adalah hasab gimana awak tanya lembut maaf penuh kasih sayang nyaman deh kalau ngomong dengan dia oke apakah cukup belum agama oleh Nabi Nabi ditaruh yang belakang di diniha kalau perempuan ya di diniha agamanya laki-laki tersebut agamanya harus kau perhatikan bagaimana dia takut yang haram ditaruh oleh Nabi di paling yang akhir tapi kenapa di taruh paling akhir memang kita itu selalu memandang agama paling akhir iya kan begitu jadi terpesona dulu kadang-kadang bukan agamanya dulu orangnya Masya Allah cantik datang baru kerja dimana dia ini biasanya begitu tanya mertua-mertua yang kurang bener tuh kemudian setelah itu apa perilakunya baru agamanya Nabi agama taruh di belakang tapi setelah itu ditekan agama harus ke nomor satu kan dibalik jadi yang pertama tapi bagi orang yang dari dasar kalbunya ada kesadaran kemuliaan yang pertama kedua ketiga belum kelihatan biasanya langsung agama beragama dulu biasanya langsung yang penting soleh dulu benar baik anak gadis pun begitu Hai ada salah satu sahabat Nabi yang habis kepanjangnya cita sudah ada cerita nanti lain kali jadi ada sebagian orang yang hatinya sudah dipilih oleh Allah nggak pernah memandang kekayaan nggak mandeng apa yang penting beragama dulu gimana urusannya dengan Allah urusan dengan manusia baik-baik-baik punya duit itu enggak punya bapaknya fakir Oh ada penting itu Oh saya sudah kaya ngapain saya harus mencari menantu yang kaya saya pernah menantu yang soleh ada orang begitu kalau begitu itu juga tokfik robban yang begitu pengen menantu pokoknya yang baik sama seorang laki-laki penting yang penting adalah wanita yang soleha selesai langsung agamanya didahulukan ada seperti itu tinggal yang jelas empat ini harus Anda utamakan agama dulu baik kembali kepada yang bertanya Anda tidak serg tentunya ada catatan di saat Anda mengatakan Anda tidak serg Anda tidak sergnya bukan Anda telah terpesona dengan sesuatu yang buruk kalau menghati anda nol Anda punya anda dapat ada sebagai orang punya harapan impian-impian ada satu orang punya menikah dengan Ustadz memang tidak berani Hai karena dia adalah orang-orang ada seorang anak gadis yang biasa seneng mungkin saya pengen suami lah yang biasa-biasa penting soleh baik terus demin saya kalau Ustadz nanti sering ditinggal saya mungkin gitu akhirnya tidak mempunyai suami Ustadz ya enggak apa-apa haknya Anda tapi yang penting baik saja itu haknya dia baik saya kembalikan bahwa kalau Anda ingin menolak seseorang katailah jangan menolak karena hartanya tidak tidak ada jangan menolak karena jangan menolak karena hartanya tidak ada jangan menolak karena pangkatnya tidak ada jangan menolak karena urusan dunia tidak ada tapi kalau anda menolak karena pertimbangan akhlaknya kurang dan sebagainya sah anda menolaknya tapi kalau anda menolak kenapa nggak punya duit wah ini bahaya jadi yang menikah karena dunia dia akan sengsara itu saja Wallahuaklam bisawam